Listed Companies Update, Emitant Property PT Lipo Karawaci TBK atau LPKR menaikkan target pra-penjualan marketing sales pada 2021 menjadi 4,2 triliun rupiah. Dari sebelumnya, hanya 3,5 triliun rupiah. LPKR menyampaikan sampai dengan akhir 2021, LPKR masih melihat rumah tapak sebagai pendorong utama kinerja pra-penjualan. Dikutip dari berbagai sumber, si OLPKR John Riyadi mengatakan perusahaan menargetkan marketing sales 4,2 triliun rupiah sampai akhir 2021. Posisi ini naik 20% jika dibandingkan dengan target yang diberikan pada awal tahun, senilai 3,5 triliun rupiah atau naik 2,67 triliun rupiah. Sampai dengan Agustus 2021, LPKR telah berhasil membuka pra-penjualan sebesar 3,1 triliun rupiah. Kondisi ini didukung oleh peluncuran produk rumah tapak dengan harga terjangkau dan penjualan yang sama baiknya pada anak usaha perusahaan. Pada semester 1 2021, pendorong utama kenaikan pra-penjualan adalah dari rumah tapak. LPKR menyampaikan sampai dengan akhir 2021, LPKR masih melihat rumah tapak sebagai pendorong utama kinerja pra-penjualan. Selain itu, didukung juga oleh kontribusi dari anak usaha PT. Lipuci Karang TBK atau LPCK. melalui penjualan tanah industri, komersil, dan proyek Waterfront Estate. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!